Akhir tahun 2023, hujan deras rata mengguyur berbagai wilayah di Sumatera Utara. Tak hanya banjir yang menggenang, hujan deras juga mengakibatkan longsor. Derasnya arus air membuat tanggul tidak dapat menahan terjangan air di kecamatan Batang Kuis dan Percup Seituan. Warga dibantu petugas Babinsa mencoba memperbaiki tanggul namun tak banyak membuahkan hasil. Akses jalan terputus, sepeda motor pun dikotong manual agar tak mati mesin. Sementara itu di titik ketinggian air lebih rendah, warga memilih bertahan di tengah minimnya pasokan bantuan. Di sini banjir, nggak pernah ada bantuan. Mau banjir kecil, mau banjir sebesar ini pun nggak ada bantuan. Sedangkan nasi aja pun mesti teriak-teriak, kami bilang baru dikasih. Terima kasih. Terima kasih.